Intro Hingga saat ini, Gibran Raka Buming Raka belum mendapat sanksi dari PDIP setelah menjadi cawa pres Prabowo Supianto. Pendara umum PDIP, Oli Dondokambe mengatakan Gibran tak bisa langsung dipecat karena masih berstatus sebagai wali kota Solo. Oli menjelaskan, PDIP bisa memecat kadernya yang melanggar aturan jika berstatus anggota fraksi. Namun ada pengecualian bagi yang masih berstatus sebagai kepala daerah. Hal ini karena kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui pembelo. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basara mengatakan partainya tak perlu memperhentikan Gibran. Menurutnya, rakyat telah menganggap Gibran keluar dari PDIP dengan sendirinya. Namun jika merujuk pada etika politik, Basara menyebut seharusnya Gibran mengundurkan diri secara resmi. Diketahui, Gibran telah resmi menjadi cawa pres Prabowo setelah mendaftar ke KPU pada Rabu 25 Oktober. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait statusnya di PDIP. Apakah masih menjadi kader atau tidak? Saat dikonfirmasi, Gibran hanya mengatakan bahwa urusan kartu tanda anggota sudah klip. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!